berjumpa kembali bersama saya Wong Ganteng Sakdunyok mohon untuk tidak menyebutkan nama dan identitas ya saya tak ngomong dulu saya mau di clear dulu mohon tidak disebutkan nama dan identitas dalam percakapan karena percakapan ini saya naikkan dalam konten youtube oke gimana ini ada apa mbak saya kan rencana mau ganti asum ganti saya dulu pernah lihat youtube kokohan dulu kokohan terjadi ya 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 dulu dulu sekarang sudah tidak lagi oh padahal aku rencana waktu asin itu kokohan jadi kalau sammen kalau sammen kesana gak ada masalah tapi gak ada saya nah bapak sekarang gimana ya di rumah kita punya sendiri oh udah gak ini berarti udah punya kantor sendiri kok ya kita punya kantor sendiri kantornya gimana sebenarnya kantornya di Lajiko tapi kitanya di rumah jadi kita di rumah ngobrol-ngobrolnya di rumah masih belum belum terbuka secara karena ada surat yang belum kita selesai sudah sudah bisa memproses ini tadi kan aku mau ganti masikan tapi aku jenisnya kan masih bulan 4 oh sebenarnya masuk di hongkong hasil bulan 4 oh sebenarnya kan 2 minggu sebelum itu sudah dinyatakan finish kalau dari makhluk 40 hari tanggal sampai finish 40 hari menuju sampai finish misalnya hari ke 30 hari ke 29 itu sudah bisa dinyatakan sebagai finish bukan 2 minggu malah lebih panjang sampai berapa itu kok pokoknya tarik mundur tarik mundur 40 hari oh gitu iya tapi majikan aku belum tahu kalau aku mau ganti ini ini baginya gimana kok aku ngomong atau nunggu dia ngomong atau gimana kan sampai bulan 4 kan iya kalau sampai bulan 4 sebaiknya ya bulan 3 besok atau bulan 2 aku gak nambah lagi singsang dadai jadi kalau kamu masih masih ada cece kamu boleh cari cece sekarang atau setelah nanti 40 hari sampai ngomong tapi tapi gini kan ini yang tahu kondisi kan sampai di tempatnya majikan ketika samen ngomong gak rinyu kira-kira nih kira-kira prediksinya majikan akan mengeluarkan samen hari itu atau bulan depan atau nunggu sampai finish kira-kira nih saya tanya kira-kira saya gak gak ada masalah oh ya sudah saya mengeksan di majikan karena pengen jaga orang tua saya umurnya sudah hampir 40 kalau saya jaga emas cepat lemah yang saya khawatirkan kan itu bentar saya gantian yang ngomong jadi yang saya khawatirkan kalau samen ngomongnya sekarang mereka terus jadi emosi gitu tapi kalau ternyata baik-baik saja ya lebih baik lebih cepat samen ngomong supaya mereka cepat dapat gantinya jadi gak dia gak kuciwa gitu samen ngomong terus samen juga bilang jangan pulang Indonesia aku mau cari suasana baru aku mau jaga nenek karena fisikku udah lelah kayak gitu soalnya nanti kan kita gak ngerti majikan bisa negosiasi dan semua-semuanya loh sama kamu mbak sama sampean nanti dia bisa nego udah deh aku tambahin begini begini nah kalau kayak gitu coba udah maksudnya gimana artinya kan sudah selesai lah berarti ya udah diomongin aja kalau sudah sudah selesai ya diomongin aja terus sampean cari biodata atau misalnya kalau mau dengan saya ya di biodata sama kita terus disusun di arrange kalau sampean ada agent-agent lain ya sudah mulai cari-cari majikan di agent-agent monggo boleh kan kayak gitu tuh iya terus kalau sama agent lama gimana kok aku kan belum pernah pindah agent ya gak apa-apa gak usah bilang ya sudah finish ya finish aku selesai oke kalau aku umpamanya ya DWA next item lama kamu mau kondimajikan udah nyari dulu itu umpamanya aku jujur gak ya ya aku jujur aja gak apa-apa kalau saya sih bilang aku aku udah dapet majikan bilang aja gitu loh kok gak sama kita iya saya kan cari jaga yang lain nah sekarang pertanyaan saya lah sampean kepingin balik ke agent itu enggak kalau enggak kan ya sudah ngomong enggak loh enggak saya mau ganti agent enggak iya aku mau ganti agent bilang aja gitu oke tapi jenis itu gak apa-apa ya kok iya gini loh mbak sebenarnya agent itu sifatnya itu kalau di Hongkong setelah dia sampein dapet majikan ya aslinya tugasnya dia udah selesai mempertemukan sampein sama majikan itu udah selesai sebenarnya nah untuk urusan nanti last payment kemudian surat finish kontrak dan semua-semuanya itu tidak bukan suatu keharusan tapi kan majikan sampein itu mempercayai agent untuk kepengurusan begini gitu loh karena Indonesia kan semuanya masih diserahkan sama agent bukan kayak Filipin kalau Filipin kan sudah antara majikan sama CCAC udah bisa tanpa agent pun gak ada masalah kalau Filipin tapi kak tapi kalau tapi kalau Indonesia kan melibatkan agent nah sebenarnya yang selesai kontrak pun kalau sampein deal-dealan sama majikan sudah selesai dan tidak ada persoalan last payment dan semuanya beres kelar yuk sebenarnya gak perlu ke agent kalau sampein sama majikan sudah bisa selesai kan saya tadi bilang ya kalau majikan sama-sampein sudah sama-sama haknya kewajipannya semuanya sudah terpenuhi tanpa ada perantaranya agent ya sudah tapi kalau masih kalau majikan sampein nyuruh yaudah kamu dateng ke agent atau talan apa yang kurang yang kurang artinya kan majikan masih ingin melibatkan agent dalam penyelesaian urusannya oke bisa bisa sampein paham gak paham jadi makanya kalau sampein bisa selesai dengan majikan itu cukup lebih baik tapi ketika majikannya menyerahkan semuanya ke agent ya sudah sampein tinggal aja karena sebenarnya faktor agent itu mempertemukan sampein dengan majikan kalau mereka membantu sampein ngurusi sampein itu berarti agent sampein api gitu loh masih cawe-cawe masih ikut mau ngurusin itu bagus karena tugas dia yang mempertemukan tanda tangan ya sudah dia punya perjanjian antara agent sama majikan misalnya 3 bulan kalau gak bagus kamu bisa ganti saya atau uang begini atau proses ganti anak saya harus bayarnya harus sekian nah itu kan perjanjian antara agent sama majikan nah tetapi kalau dengan sampean sudah selesai selesai dengan majikan tanpa agent gak apa-apa majikan nyerahkan ke agent ya gak apa-apa intinya gak ada masalah oke siap kok sudah sudah paham kan sudah persoalan ini aman kan iya saya sudah tidak disana sudah hampir satu tahun lebih lah mbak beda Thomas beda saya koko sama koko Thomas beda sama Miss Yuni juga beda Indonesia nya beda Hongkong nya juga beda kantornya kantornya ya gak sama soalnya ya berkontennya dulu bareng sama kontennya isinya juga memberikan penjelasan sama ngeladeni pertanyaannya teman-teman yang kita bisa jawab sama tapi ke belakang yang lain-lain ya tidak sama kan kayak gitu bersama belum tentu sama-sama kan mbak sama-sama intinya sammen kesana bisa ke saya bisa ke agent yang lain boleh mana yang sammen anggap bisa mewakili perasaan dan hati sammen dan bisa sammen percaya untuk dipercaya untuk bisa bantu dan merusi sampean kan gitu mbak intinya boleh oke kalau ada apa-apa boleh nanya boleh telepon lagi itu aja mbak terima kasih saya selalu walaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh oke teman-teman memang histori dan masa lalu saya pernah bekerja di salah satu agent waktu itu jadi konten kreator jadi masih masih ada banyak konten-konten yang disana yang memang sama agent tersebut itu tidak dihapus informasinya yang ada tidak dihapus tapi kebetulan kaminya sudah tidak bekerja disana ya selama karena mungkin mereka menganggap konten itu bermanfaat atau bernilai ya sudah tapi hari-hari ini ya kami juga tidak ngeklaim bahwa itu wajah kami dan kami menuntut untuk segera dihapus disana enggak tapi kalau apa yang kami informasikan kami sampaikan yang ada di konten dan itu benar-benar adanya ya enggak ada masalah kita pun tidak ada tuntutan wajah di tadi salah satu agent tersebut tapi secara resmi kami sudah tidak bekerja saya sudah tidak bekerja di agent tersebut agent tersebut ya spaljalis tak sampaikan aja saya sudah tidak bekerja di Bandung Enterprise gitu aja agentnya di Coswb jadi sekali lagi mohon maaf apabila ada yang tidak berkenan atas apa yang saya lakukan disana murni bahwa konten itu sudah menjadi miliknya mereka saya tidak bisa punya otoritas untuk menghapusnya yang punya kan dari pemiliknya sendiri dan saya pun juga tidak berkeberatan ketika ada konten-konten yang ada disana yang memberikan penjelasan buat teman-teman semuanya tapi yang jelas saya tidak ada disana lagi terhadap apapun yang ada di Bandung saya tidak bertanggung jawab yang ada di agent Bandung itu saja dari saya saya di konten ini saya disana rojabrik ini milik pribadi saya dan apabila teman-teman ada yang butuh ditanyakan boleh dan mohon maaf apabila ada yang sudah telepon ataupun whatsapp belum sempat keangkat jadi mohon dihubungi kembali atau di chat lagi atau di telepon lagi kalau kami sempat kami pasti akan menghubungi balik nomornya teman-teman saya rasa gitu aja dari saya keep stay tuned ini tujana and see you next video bye 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 selamat menikmati